Intro Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Ya pada kesempatan kali ini Aku bahan ngobrol-ngobrol nih Salah bintang tamu kita kali ini Yaitu mengenai tentang volunteer Volunteer itu apa sih? Volunteer itu adalah kerja di masa cuti Selama liburan di Mahat Al-Zaitun Kayak kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya Sambil bintang tamu kita Yang cantik ini bernama Anissa Solehah Dia ini orangnya Orangnya cantik Orangnya manis Orangnya juga baik Dan dia juga sering banget Johan 1 di IPS Wow Yaudah nih Anissa Solehah Kenapa sih lebih memilih volunteer Daripada pulang Kan orang-orang santri nih Pada pulang nih Semasa liburan ini Untuk ketemu orang tua Terus ngabisin waktu lah Pokoknya bareng-bareng sama orang tua Terus kamu kenapa lebih milih kerja disini? Aku milih volunteer disini Karena ini kan suatu program Yang baru menurut aku kan Di masa apalagi Syekh kita tuh Bener-bener memanfaatkan Keadaan COVID ini tuh Nggak cuma Apa ya Meratapinya Tapi memanfaatkan waktu yang ada Demi untuk kemajuan Perkembangan peradaban di Azaitun kan Nah jadi Oh karena ini program Baru gitu Kayak Dicanangan oleh Syekh Yaudah Kenapa enggak gitu Selagi baik kan ya Selagi baik Kenapa enggak Tapi emang ada Nggak enakan juga Tapi kan Walaupun ada enak Dan nggak ada enaknya kan Kalau nggak enaknya itu Kayak Kita nggak bisa Ketemu keluarga di rumah Kumpul bareng Ngobrol bareng Gitu-gitu kan Karena dari bulan Januari Kita udah sampai sekarang Di lockdown lah bahasanya kan Karena COVID-19 ini Terus Yaudah Aku milih Milih ini Milih Apa namanya Milih volunteer Ini juga karena untuk Karena diri aku sendiri Kayak buat apa Di luar tuh Masih dibilang bahaya Masih punya puncaknya COVID-19 Nggak tau Kita nggak jangan tau kan Gimana kita bakal mati Atau apapun itu Tapi kita berusaha untuk Menjaga diri kita Karena sehat Karena yang bikin kita sehat tuh Diri kita sendiri kan Gitu kan Ya udah Akhirnya milih ini Karena gue juga pengen dapet Pengalaman baru kan ya Apa sih volunteer gitu kan Dari pas ada Tau program volunteer Volunteer Oh kok bahasanya kayak gini Oh kerja masa cuti Kerja masa cuti tuh kayak gimana Gitu kan Nggak penasaran Ya udah Mungkin dicoba kan Di liburan kali ini Karena Toh nanti kita juga Desember punya liburan lagi kan Liburan terakhir sebelum nanti Iburan terakhir sebelum nanti 17-an ada Iya Ketemu karganya banyak Gitu kan Walaupun nggak di rumah Gitu Terus Aku juga sempat nanya kan Izin dulu ke orang tua Ke habi aku Bi Teteh boleh nggak Ikut volunteer gitu Liburan ini Volunteer Apaan teh gitu Kenyamasa cuti Blah-blah-blah-blah Dijelasin Oh terserah teteh aja gitu Nggak apa-apa Terserah gitu kan Iya Kalau teteh mau balik ya nggak apa-apa Kalau teteh mau ikut programnya Juga nggak apa-apa gitu kan Tapi Teteh kan juga kangen gitu kan Pengen ketemu gitu-gitu kan Emang abie nggak kangen Gimana abie mau kangen Orang Tetehnya jangan Nge-chatin tiap minggu Video call-an juga Teleponan juga Kenapa harus kangen gitu kan Terus nanti juga Ada Abi sama Umi sama dede kesini gitu kan Kemahat Oh yaudah Iya deh Berarti diizinin ya gitu kan Iya yaudah Makannya Di orang tua ikhlas gitu ya Langsung lepas Asik banget Terus Emang niatnya disini tuh Mau ngabdi gitu ya Atau nggak Apa ya Mau ngabdi Apa ya Bisa dibilang Ya juga sih ngabdi Tapi juga Iya sih bisa dibilang juga ngabdi gitu kan Karena Apa sih Jasa kita Perbuatan kita yang udah Apa ya Enggak gini Apa sih Hasil yang udah kita lakuin Buat maha tercinta kita Ini kan Gitu kan Salah satunya ya Kalau bisa ikut volunteer ini Gitu kan Setenggaknya ntar suatu saat nanti Mungkin 10 tahun 10 tahun 10 tahun kemudian Kita inget Ingat-inget Masa lalu kita Oh aku dulu pernah Ikut Ini loh Ikut bangun jembatan jamas Pernah ikut Nanamin pohon paya Yang ntar kita makan sekarang Kayak gitu-gitu kan Jadi Keren aja Voluntir tuh Kayak nanem-nanem gitu ya Enggak sih Kerja Kerjanya tuh kayak Tentang pertanian aja Kalau disini kan Kayak pertanian perkebunan Oh di hidroponiknya juga ada ya Hidroponiknya ada Kan langsung tanaman-tanaman Jadi sistemnya lebih ke belajar Dan dari pengalaman gitu ya Kita langsung ke praktek lapangannya Kalau boleh nanya nih Kira-kira Gaji dari kerja nanti Itu mau dibuat apa tuh Apa ya Aku mikirnya sih buat Mungkin sebagian untuk disodakohin Terus Bagiannya lagi buat keperluan aku Apa yang aku butuhkan Yaudah Itu yang aku pakai uang untuk aku belikan Kebutan aku Emang Ada cita-cita mau jadi Seorang agronomi? Enggak sih Mungkin sekelebet doang pengen Sekelebet sih Adalah Terlintas sesaat gitu Terlintas sesaat bahasanya Terlintas sesaat Tapi dipikir-pikir lagi Aku pengen jadi Ini Pengusaha aja gitu Karena Kita kan pengusaha bisa dibilang Aku pengen jadi Kayak kerja cerdas aja lah ya Aku Voluntir ngerasain sehari Gimana sih kerja keras ya kan ya Banting tulang Enggak lah Banting badan Tulang nanti remung Banting badan Iya Banting badan Apa ya Kayaknya capek banget Padahal cuma Cuma manenin sorbom doang Ya Allah Enggak kemana-mana gitu ya Enggak bawa tenaga banyak Cuma kayaknya capek banget ya Yaudah lah mikir Pegel-pegel Buat kerja cerdas aja Nanti gimana Sampai linu Pake koyo gitu Gak sampe gitu Gak sampe gitu Abis itu Kayak mikir Oh yaudah lah Gak apa-apa Pengalaman kan ya Karena Buat kita jadi boss itu Kita harus jadi Ini dulu Karyawan dulu Bawahan dulu Biar Gimana sih ngerasain Jadi bawahan tuh Biar nanti kita juga jadi bossnya tuh Yang Bisa ngerasain Iya Yang bisa Yang mengayomi karyawannya gitu Bisa mengajak kepada hal yang Positif Positif Ya hal yang maju gitu Oke Terus harapan ke depan nih buat Mata Al Zaitun kira-kira apa Dari sebanyaknya volunteer yang ikut Terus banyak banget yang mau update jadi MBT Itu kira-kira Harapannya apa Semoga di kedepannya Mata Al Zaitun tuh kayak gimana Semoga Mata Al Zaitun bisa jadi Tempat peradaban dunia khususnya Terus bisa jadi tempat kita Semoga Mata Al Zaitun bisa jadi Pusat Ya kayak motonya Pusat pendidikan Budaya Tawaransi Perdamaian Tempat peradaban dunia Khususnya Terus nanti kalau Mata Al Zaitun ini udah jadi Semoga Orang-orang yang di luar juga Paham loh Karena Apa ya Paham kalau kita tuh Gak cuma yang mereka pikirkan Karena Semoga Pembangunan Di Mata Al Zaitun ini Cepat terselesaikan Amin Alhamdulillah Dan semoga nanti Pas kedatangan santri baru Kedatangan santri-santri Jembatan jamasnya udah bisa dipakai Amin Ya udah Ya udah cukup sekian aja kali ya Terima kasih untuk Anissa Solehah Karena telah meluangkan Karena telah meluangkan Waktu Kesibukannya Untuk Mengikuti acara podcast Kali ini Ya udah Semoga harapan Dan cita-cita Kedepannya Terkabul Amin Baik untuk Mata Al Zaitun Atau untuk Diri Anissa Solehah sendiri Yaudah Sekian Assalamualaikum Merdeka Merdeka Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax